MENINGGAL Dia mau duduk, kamu mau gimana? Dia jatuh, jatuh ke depan, kena jidatnya. Itu jatuhnya di kamar mandi atau di kamar? Bu, sebelumnya ada turunan diabetes, tapi nggak ngaruh. Dia cuma 2 hari sebelumnya memang batuk-batuk, itu juga karena dia ngerokok. Masih bangun, masih duduk. Benar nggak bicara, mata sih masih mulai, cuman udah buruk-buruk kayak bengong gitu. Udah sampai akhirnya, lalu mau ngumpiskan nafas tadi, gimana? Oh itu, Pak, pas saya balik ke kamar lagi, abis ini manggil adek, balik ke kamar lagi, dia udah meringkup ke posisi kiri. Dia udah berbunyi, suaranya udah kayak orang ngorok, tapi mata mulai. Terus saya baringin lah, diangkat ke tempat tidur, nggak kuat saya, berdua sama adek. Ditidurin aja di lantai, di alasin gitu. Dia mulai tidur tuh, suaranya kayak orang ngorok gitu. Mata masih ulek waktu itu. Pas beberapa, sampai ya beberapa saat baru, baru dia baru tidur. Lalu ini semua. Berarti nggak seperti bawa ke rumah sakit ya, Bu? Nggak, cuman maghrib dia jatuh, pisah. Nggak ada. Lukanya di bagian mana, Bu? Kenapa? Lukanya? Ini benjol doang. Banyak ke dalam malam, ya? Iya, cuman keluarin darah. Banyak juga sih lumayan. Berarti meninggalnya, maaf, putul berapa tuh, Bu? Kurang lebihnya habis isap. Habis isap? Iya, habis isap. Habis isap. Itu tuh sempet mau dibawa ke rumah sakit atau gimana, Bu? Padinya. Berhubung dia udah keburung nggak ada. Benjolnya di bagian mana, bagian jidat? Jidat sebelah kanan. Tapi sebelumnya ada pirasat mungkin sebagai istri? Nggak, cuman saya pirasatnya gini aja. Kita sih nggak punya pirasat apa-apa. Cuman saya perhatiin dia dua hari ini pendiam. Lebih murung ya? Iya. Murung sih nggak, cuman pendiam aja. Biasanya kan kalau nonton TV rame. Iya nggak. IPRAS